Logaritma Ya kembali kita berjumpa lagi ya kali ini kita akan membahas tentang logaritma Logaritma itu sebenarnya adalah inverse dari eksponen Jadi kalau misalkan ada 2 pangkat 3 sama dengan 8 Maka ini berimplikasi menjadi 2 log 8 itu sama dengan 3 Yang 2 ini disebut dengan bilangan dasar atau bilangan pokok atau basis Sedangkan 8 adalah bilangan yang ditarik logaritmanya Dan 3 hasil dari logaritma 8 dengan bilangan dasar 2 Saratnya logaritma itu bilangan dasarnya harus lebih besar dari 0 Tapi tidak boleh sama dengan 1 Ini ada beberapa sifat logaritma Yang pertama yaitu A log 1 sama dengan 0 Jadi berapapun bilangan dasarnya misalkan ada 5 log 1 Nah ini berarti hasilnya adalah 0 Kemudian sifat yang kedua A log A itu sama dengan 1 Berarti 3 log 3 itu 1 4 log 4 juga 1 dan sebagainya Asal yang penting disini sama ya bilangan dasarnya Sifat yang berikutnya yaitu yang ketiga Yaitu apabila ada A log X Y Sama dengan A log X ditambah A log Y Jadi misalkan ada 2 log 10 Berarti 10 itu bisa dirubah menjadi 2 kali 5 Maka bisa dijabarkan menjadi 2 log 2 Ditambah dengan 2 log 5 Dan kalau misalkan ini bentuknya pembagian Misalkan ini 2 log 27 per 5 Maka ini bisa menjadi 2 log 27 Seperti eksponen kalau pembagian dia akan berubah menjadi pengurangan 2 log 5 Dan sifat yang terakhir Yang bukan terakhir ya Yang kelima Yaitu A log X pangkat N Itu sama dengan N dikali A log X Nah ini bisa kita jumpai di 2 log 8 Jadi 2 log 8 Itu bisa juga kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 3 Nah 3 nya pindah Jadi 3 dikali 2 log 2 Karena 2 log 2 itu 1 Berarti 3 kali 1 Ini jadi sama dengan 3 Jadi juga merupakan pembuktian juga Bahwa 2 log 8 itu hasilnya adalah 3 Ya sekarang kalau ada contoh soal seperti ini Jika logaritma 4 adalah nilainya 0,6020 Kemudian log 6 0,7782 Tentukanlah nilai log 12 Bagaimana caranya Berarti kita menggunakan log 12 Ini bisa kita gunakan sifat yang ke 3 12 itu berapakah dikali Yang diperlukan adalah 4 kali 6 Eh menggunakan angka 4 dan 6 Sedangkan 12 Kalau 4 kali 6 bukan 12 Berarti kita ganti saja Bahwa ini menjadi log 2 kali 6 Kenapa kok dipilihnya yang 2 Karena 4 itu akar dari 2 juga bisa Sehingga berdasarkan sifat yang nomor 3 Ini berarti menjadi log 2 Ditambah log 6 Kemudian 2 sendiri Karena kita yang diketahuinya adalah log 4 Ini 2 itu bisa diperoleh dari akar 4 Jadi ini log 6 Dan atau berdasarkan eksponen Akar 4 bisa saja menjadi 4 pangkat setengah Berdasarkan sifat yang ke 5 Maka kalau ada pangkat di sini Itu bisa menjadi koefisien kemudian dikalikan Berarti setengah log 4 ditambah log 6 Ini setengah Berarti log 4nya hasilnya adalah 0,6020 Sedangkan log 6 itu 0,7782 Berarti setengah dari 0,6020 adalah 0,3010 Ditambah 0,7782 Sehingga hasilnya Ini 2 1 tambah 8 9 Ini 7 0 Ini 1 Berarti hasil dari log 12 Itu adalah 1,0792 Ya demikian Kita lanjutkan nanti pada sifat-sifat yang berikutnya Kita lanjutkan nanti pada sifat-sifat yang berikutnya